Intro Nama Siwi Widi terus disorot Isu menjadi wanita simpanan petinggi Garuda Indonesia seakan tiada berakhir Belum lama ini, Siwi bahkan dikabarkan menutup rekening tabungan miliknya yang nilainya mencapai 3 miliar Penutupan rekening itu dibongkar oleh akun Twitter di Gembok Menurut akun tersebut, Siwi menutup rekening tabungannya pada 24 Januari lalu Selain itu, Siwi juga menutup deposito yang bernilai 500 juta Transaksi perbankan Siwi seketika menjadi perbincangan Terlebih saat ia mengirim sejumlah uang ke beberapa nama, termasuk pengacara Elsa Sharif Elsa mendapat transferan sebesar 100 juta pada Senin 27 Januari Seakan tahu jika akun di Gembok membeberkan transaksinya Siwi langsung ngamuk Ia menulis surhatan panjang lewat akun Instastory miliknya Siwi menyindir akun Twitter itu sebagai pengecut bayaran Pramugari cantik ini menudingnya sengaja memfitnah Kalau anonim pengecut bayaran kayak ini memang bisa buka rekeningku Dia akan tahu kalau semua fitnahannya itu bohong besar Ungkap Siwi Tapi ya karena dia dibayar untuk mengalihkan perhatian Ya dia fitnah aja terus dan netizen yang maha benar Hore hore untuk fitnah itu Andai akun di Gembok benar-benar bisa membuka rekeningnya Siwi prihatin dengan perlindungan data nasabah Bagaimana bisa data-data perbankan bisa diakses oleh seseorang Meski kesal, Siwi tampaknya pasrah Ia merasa tidak bisa melakukan apa-apa Dan kalau benar dia buka rekeningku Luar biasa banget ya Tambah Siwi Perlindungan data pribadi nasabah bank Tapi ya aku bisa apa dalam hal ini Sementara itu Siwi belum lama ini mengaku Mendapat perlakuan tak pantas dari penumpang pesawat Gara-gara kasusnya Ia merasa tertekan saat menumpang memperhatikannya Saya menjalani pekerjaan saya dengan biasa gitu Cuma saya merasa ada tekanan dari penumpang Ibaratnya penumpang lebih perhatian sama saya Terang Siwi Atau mungkin sudah ada foto yang tersebar saat saya bekerja Seperti itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya